Halo pasukan sabun, balik lagi di channel Bang Ojan. Apa kalian penasaran dengan skrip yang bakalan Bang Ojan review hari ini? Pastinya bakalan penasaran ya? Arwah aja penasaran, masa kalian enggak? Jadi nih ya, di video sekarang, itu Bang Ojan dikirim sebuah file Linux sama Bang Tangfad. Ya kebetulan dia adalah pengembang dari file Linux ini. Nama filenya adalah ttpei. Nah, jadi file Linux ini dipuil khusus buat gamer-gamer non-root Indonesia, Jum. Terutama user Odo, user Ovif, dan King Cobra. Ya, HP-nya itu masih mirip-mirip kayak Kulub Sambet. Nah, file ini sengaja dikirim dari negeri tirai tetangga buat di-review langsung di channel si Ojan, Jum. Eh, bentar Jum. Ternyata ini bendera Vietnam ya, bukan bendera Cina. Jadi bukan tirai tetangga, tapi tirai mana ya? Tidak tirai mana aja lah yang penting ini dari negara Vietnam ini, Jum. Ya, cuma konsepnya, cara menerapin file Linux ini berbeda sama file-file yang pernah Bang Ojan review sebelumnya. Malahan kayak sedikit mirip-mirip kayak file service di HP Android yang udah di-root. Jadi, hanya dengan jalanin angkanya aja, sesuai dengan fitur yang udah disediain, kalian udah bisa aktifin tweak yang bernama TTP.AI ini, Jum. Ya, sebenarnya sih isi file yang ada di dalam tweak ini itu gak terlalu banyak, Jum. Cuma ada 4 file aja. Tapi untuk fitur yang disediain, itu kurang lebih sekitar 20 fitur yang bisa kalian jalanin. Mulai dari fitur optimasi otomatis menggunakan string, terus optimasi sistem menggunakan set prop, clean memory, optimasi kinerja, optimalkan optimasi aplikasi sistem, game driver, dan masih banyak lagi. Jadi, kalian cukup hafalin angkanya aja buat aktifin fiturnya. Nah, file ini termasuk file universal ya, soalnya ada fitur yang bernama optimasi chipset MiTekTek, terus GPU Naga, dan GPU MiTekTek. Bahkan ada juga optimasi GPU khusus yang menggunakan GPU Mali. Meningan langsung aja sekarang kita pasang, Jum. Nah, kalau misalkan kalian memasang file set prop yang model kayak gini, dan kalian sebelumnya pernah menggunakan file lain seperti magic tweak atau yang sejenisnya, ya disarankan kalian hapus dulu, Jum. Karena disini kan Bang Ojan pengguna magic tweak, malahan pengguna setia banget, Jum. Soalnya disini ada fitur yang bernama tuner. Jadi, Bang Ojan harus hapus dulu magic tweak dari HP Bang Ojan. Kalau misalkan sudah selesai, langsung aja kita restart, jadi biar benar-benar bersih. Kemudian lanjut kita instalasi tweak yang bernama TTP.ai. Oke, untuk tweak yang bernama TTP.ai ini, silahkan kalian download aja di kolom deskripsi. Sudah Bang Ojan siapin linknya. Atau mungkin kalian bisa kunjungi grup telegramnya si Ketupat. Kalian bisa download juga di sana, sudah disediain. Nah, kalau misalkan sudah kalian download, disini kan filenya itu berbentuk zip ya. Nah, kalian extract filenya, Jum. Ya, saran Bang Ojan, extract-nya itu menggunakan aplikasi Route Explorer. Jadi, biar nggak bubar, biar nggak cerai. Nah, kalau misalkan sudah di extract, kalian pindahkan hasil extract-nya itu ke memori internal di luar folder. Nah, kalian pindahkan seperti biasa. Di sini untuk nama foldernya adalah TTP.ai. Ini tulisannya besar semua ya. Dan untuk isi filenya, itu cuma ada 4. Yaitu function, terus GUIDE, terus TPP.ai, dan uninstall. Nah, buat cara pasangnya, kalian bisa klik dan tahan file yang bernama function. Kemudian, pilih Open in the text editor. Nah, di sini ada fitur, terus ada cara jalaninnya, dan di bawahnya itu adalah angka yang bisa kalian jalankan. Nah, pertama, kalian block aja di bagian fitur. Jadi, di blocknya itu di bagian SH, nyampe ke SH lagi. Nah, kalian block semuanya. Kemudian, pilih Copy. Nah, di sini kalian buka aplikasi Breven, karena disarankan menggunakan aplikasi Breven, kalau mau jalanin file Linux. Nah, aplikasi yang emang mendukung kode Linux, contohnya adalah aplikasi Breven, terus aplikasi LADB, dan aplikasi Bajigur. Tapi yang paling mudah dan paling gampang adalah aplikasi Breven. Nah, kalian pilih exit command, kemudian di bagian command lainnya, kalian pastikan aja jalur yang tadi. Kemudian, kasih satu spasi. Nah, selanjutnya, kalian buka lagi file bernama Function. Nah, di sini ada nomor di bagian sebelah kirinya. Nah, kalian mau aktifin fitur yang mana, Jom? Misalkan kalian mau aktifin fitur yang nomor 1, ya tinggal kalian isi aja pakai angka 1. Atau mungkin kalian mau aktifin fitur nomor 2, ya kalian tulis angka 2. Nah, jadi sekarang kita balik lagi ke command line yang ada di Breven. Kemudian, kita isi pakai angka. Terserah ya, angka berapa aja yang mau kalian jalanin. Nah, di sini kita isi pakai angka, kemudian kita jalankan. Nah, tunggu sampai selesai, Jom. Nah, selain cara yang ini, ada cara yang kedua buat ngejalaninnya. Itu adalah multiple. Ya, maksudnya multiple itu adalah ngejalanin sebuah fitur sekaligus. Misalkan kita mau jalanin di sini nomor 12, terus di sini nomor 17, dan nomor 19. Jadi, tiga fitur yang bakalan Bang Ojan aktifin. Nah, jadi di bagian command line-nya, kita tulis aja angka 12, terus kasih satu sepasi, terus tulis lagi angka 17, kasih lagi satu sepasi, dan tulis angka 19, kemudian jalankan. Jadi, di setiap angka itu, kasih satu sepasi. Jadi, biar jalan si filenya. Seperti yang sering Bang Ojan jelaskan dan Bang Ojan ceritakan, anjay. Nah, kalau misalkan kalian memasang file Linux ataupun kode Linux, itu disarankan jangan direstar HP Android-nya, Jom. Soalnya sebagian kode itu kadang ada yang permanen, ada juga yang hilang setelah direstar. Nah, kalau misalkan kalian mau menghapus kode Linux yang ada di dalam tweak, ya disarankan kalian jalankan sesuai fitur ataupun yang memang disediakan. Nah, disini buat uninstall-nya itu menggunakan angka 20. Jadi, kalian tulis seperti biasa, kode yang tadi kalian copy paste, kemudian kasih spasi, dan kalian isi pakai angka 20. Jadi, jangan direstar paksa. Ya, lebih kepingin aman ya, ikuti instruksi. Ya, kayak gitu, Jom. Dan jangan digabungin sama kode set prop ataupun string yang lain. Soalnya ini tweak, Jom. Ini tweak, ini bukan gado-gado ataupun pecel. Kalau misalkan gado-gado sama pecel, diaduk ya enak. Oke, jadi segitu aja review tentang keajaiban dunia nomor 7. Soalnya di zamanan sekarang, hape Android yang belum di-root aja itu sudah punya modul ataupun file tersendiri, ya itu sudah masuk ke keajaiban nomor 7. Nah, kalau misalkan kalian ngalamin problem ataupun error, silahkan kalian kirimkan aja lewat komentar, error-nya apaan, terus pakai hape apa, OS berapa, terus apa lagi ya. Pokoknya mah, informasi tentang device kalian atau kalian bisa kunjungi langsung grup telegramnya si Ketupadjung. Ya, bawa jenis pamit, soalnya canibag dan canemam OG-nya. Ha, enggak segitu. Tidak. 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 Terima kasih.